selamat menikmati sehingga kejadian-kejadian yang membuat kita itu sadar intinya adalah di setiap kejadian di setiap hal-hal yang kita alami pasti ada petunjuk dari Allah SWT untuk kita maka daripada itu teman-teman sekalian kita bersama-sama mencari petunjuk itu agar kita semakin dekat dengan Allah SWT tentunya semua yang ada di muka bumi ini adalah petunjuk dari Allah SWT itu adalah kekuasaan Allah SWT yang patut kita percayai dan patut kita kagumi dengan begitu insya Allah kita selalu dekat dengan Allah SWT melihat keindahan dunia ini kita mengucapkan Masya Allah melihat keindahan gunung Masya Allah melihat keindahan permata Masya Allah melihat keindahan semua yang ada di anggota badan kita maka kita ucapkan Masya Allah tapi ketika ada yang tidak istilahnya sesuai dengan yang kita inginkan kita ucapkan Subhanallah dan apabila ada kejadian yang kita tidak inginkan kita ucapkan dan apabila kita tidak ada upaya dan kekuatan dan kita hanya mengharap kekuatan dari Allah SWT maka satu doa kita iaitu Ok guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video dari Tazkira Ustaz di sini guys di sini ada Ustaz Awni Muhammad Masya Allah kita sudah lama tidak mengaji kita sudah lama tidak mendengarkan ceramah daripada Ustaz Awni Muhammad kali ini langsung saja kita play videonya guys let's go seterusnya kisah siapa ada bukan bukan kisah siapa dulu saya nak tanya budaya yang berlaku untuk umat Nabi Allah Lut ini berakhir dengan Allah membalikkan bumi ke mai lagi zaman kita mai maksudnya tak cukup lagi Allah balikkan bumi mari lagi bahkan mari dengan lagi hebat kalau dulu mungkin setakat lelaki suka lelaki perempuan suka perempuan tapi hari ini lelaki sama lelaki kita panggil apa gay kalau perempuan dengan perempuan lesbian kalau homo tu jenis macam mana homo sama macam gay yang disebut istilah homoseksual tu macam mana gay lah homo tu gay lah kalau perempuan sama perempuan lesbian kalau jenis lelaki seorang perempuan tiga orang kan ada juga jenis dia seorang lelaki lepas tu perempuan pasangan hak lawan dia tu tiga ada hak jenis lagu tu ada hak jenis nafsu dia ni lebih pada songsang dia tengok lelaki pun dia main dia tengok perempuan pun dia main rasa tu juga tengok lelaki pun horny tengok perempuan pun horny juga ada juga jenis lagu tu dia punya nafsu tu berselera pada semua tak kira jantina tak tahulah jenis mana tak mungkin ada orang penyakit-penyakit macam ni yang jenis sampai tahap nafsu dia tengok semua jantina dia berminang bahkan lebih jauh ada tak kita tengok dalam persekitaran yang mana bila mereka ni dah boring dah bosan sama-sama manusia mereka melampaui batas orang sama orang ni boring dah orang sama orang puas dah last kali cari binatang pula ada tak jenis manusia cari kuda jangan malu-malu ada manusia dengan kuda ada manusia dengan lembu manusia dengan itik manusia dengan ayam ada 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 belut pun ada macam-macam maksudnya dia cuba cari kepuasan yang dia tak akan pernah dapat sebelum ni maksudnya dengan manusia ni boring dah dengan manusia terlampau banyak puas dah cuba pula dengan binatang ada yang lebih jauh dia punya lama dah nak try benda lain pula last kali manusia dah boring binatang dah boring tumbuh-tumbuhan dengan sayuran pula jadi mangsa terung jadi mangsa mentimun jadi mangsa tak tahulah tomato apa semua dia try ni hadah berlaku ni lah saya sebut lepas tu habis tak tahulah nak jadi apa pula mungkin dia ni bukan apa dia punya nak layan dia punya nafsu ni kalau dia boleh create satu benda yang orang lain tak buat satu kebanggaan maksudnya contoh dengan lembu dengan nitik orang lain dah buat kalau aku buat pun dia tak rare sangat kalau dengan terung pun orang lain dah buat jadilah sekali jumpa busuk berlubang pun dia tala juga seolah-olah kalau dia lah orang pertama yang tala busuk berlubang tu hebat dia ni yang berlaku di Arab Saudi berapa tahun lepas terlekat vacuum kan ni betul tuan-tuan dia letak alat kemaluan dia dalam vacuum dia tekan hak sedut tu dia bukan jadi isu hak tu hak jadi pecah rahsia ni sebab terlekat sebab kemaluan dia tu terlekat tak boleh nak buang perlu bantuan orang lain yang tu jadi pecah kalau benda tu boleh buang memang orang tak tahu hak jenis macam ni ni teruk sangat ni kalau jumpa kita bagi exhaust kereta lagi hebat ni ram kuat-kuat rum-rum-rum nak sangat tak contoh bagi dia ini satu benda yang menyeronokkan kita pun tak reti di mana akal yang Allah bagi mereka letak sampai mereka nak lampiaskan nafsu suka-suka seolah-olah mereka memang mencari satu benda yang lain janji nafsu mereka dipuaskan keseronokkan mari dia tak kira dosa pahala dosa janji seronok dapat dilangsaikan oleh mereka baik lepas zaman Nabi Lut ada zaman Nabi apa lagi marilah zaman Nabi Musa mari zaman Nabi Musa tuan-tuan pattern Fir'aun lebih kurang pattern nam namrus mengaku jadi Tuhan mengaku jadi penguasa memiliki bumi Mesir sungai-sungai berada di bawah telapak kaki aku bukan kata sungai duduk bawah dia kaki dia masuk dalam sungai tak maksudnya dia memerintah segala perbendaharaan dan ekonomi Mesir adalah di bawah kekuasaan dia Fir'aun menjadi kerajaan yang hebat kerana dia memiliki dua benda yang besar tuan-tuan pertama Fir'aun memiliki penasihat daripada kalangan ahli-ahli sihir dan ahli-ahli nujum yang hebat dan yang kedua dia mempunyai bilangan bala tentera yang siap berkelengkapan senjata dan logistik yang canggih dan hebat pada masa tu jumlah yang ramai bukan setakat tentera dia ramai persenjataan dan logistik dia juga antara yang termodern pada zaman tu sebab tu dia rasa gah sangat sebagai penguasa dan pemerintah Mesir mari Nabi Allah Musa sebenarnya kalau kita melihat petunjuk kita memang payah nak bayangkan dari sudut logik kira Nabi Allah Musa itu zaman Nabi Allah Musa dilahirkan adalah zaman pembunuhan anak lelaki betul anak lelaki Bani Israel Fir'aun buat declaration Fir'aun buat pengumuman mana-mana wanita Bani Israel yang melahirkan anak lelaki bunuh semua anak lelaki Bani Israel kena bunuh termasuk Allah Musa tetapi berjaya diselamatkan akibat ibu dia letak dalam kotak yang sebenarnya ibu dia sengaja hanyutkan dia ke dia tu terhanyut Nabi Musa duduk dalam kotak tu sengaja dihanyutkan oleh ibu dia atau terhanyut kalau kita tengok banyak kitab tafsir asalnya setiap kali tentera Fir'aun lakukan spot check mak Nabi Musa ni akan ikat tali pada kotak tu satu tali tu dia akan ikat pada pokok contoh bila mari tentera Fir'aun nak buat spot check dia letak Nabi Musa dalam kotak dia lepaskan jadi hujung tali yang satu lagi tu dia tambak pada pokok jadi bila mari oh tak ada anak jadi bila selesai berlalunya tentera dia tarik balik tapi hari tu nak cepat punya pasal dia lepaskan kotak dia tak ingat ikat bukan dia sengaja peranyut benda tu jadi terhanyut kemudian suruh anak perempuan kakak kepada Musa kakak kepada Nabi Allah Harun yang bernama Mariam ikutlah di tepi sungai tengok kotak ni berakhir di mana lah lah sekali percaturan Allah tu lagi besar tempat yang paling ditakuti untuk kotak tu singgah kotak tu pergi singgah situlah harapan kita agak-agak kotak tu kalau sampai depan Nesri ke ok juga kan tepi pintu pagak rumah anak yatim ke berbaloi tapi tempat yang paling ditakuti situlah kotak tu sampai seolah-olah habislah Nabi Musa tak kalau kita habislah Nabi Musa tapi Allah letakkan rasa kasih Allah letakkan rasa sayang pada permaisuri dia siapa Asiyah binti Muzahim sebab Fir'aun tak ada anak Fir'aun tak ada anak jadi Asiyah tengok jiwa seorang ibu jatuh kasih jatuh sayang kepada bayi yang dijumpai tadi lalu bawa jumpa Fir'aun Fir'aun tengok Fir'aun nak bunuh dah tapi dipujuk maksudnya di sini Fir'aun pun tak boleh nak lawan cakap bini dia sehebat mana pun maksudnya walaupun dia kata nak bunuh kalau dia kerah pada bini macam mana puhan sayang aku tetap bunuh tapi bini bujuk bujuk okey boleh maksudnya kuasa perempuan Fir'aun pun tak boleh tak boleh lawan jadi akhirnya jadikan sebagai anak angkat Allah izinkan dalam percaturan dia Nabi Musa membesar dalam istana Fir'aun Bapak angkat dia Fir'aun yang satu masa Allah akan takdirkan dia akan lawan dan da'wah bapak angkat dia sendiri tapi dia membesar dalam istana Fir'aun makan makanan Fir'aun minum minuman Fir'aun mendapat pelajaran dalam istana Fir'aun last sekali dia melakukan satu kesilapan apa kesilapan yang dia pernah buat tertum tertumbuk seorang lelaki yang sama bangsa dengan Fir'aun iaitu Kibti sekali tertumbuk apa jadi kat lelaki tu mati terus nak jadi kebetulan sekali tertumbuk mati sudah mati kawan ni jadi dia dengan lelaki yang dia bantu tu sama-sama bersepakat nak menyembunyikan rahsia jadi bila dapat ketahuan oleh tentera Fir'aun mereka nak carilah siapa pembunuh bagi lelaki tu jadi pakat duk senyak kawan tu buat perangai pula hari lain hak dia tolong tu bila buat perangai pula Nabi Musa tak mahu jadi macam hari tu kan tertumbuk mati pula kali kedua jadi dia tarik agak keras kawan tu supaya benda ni tak jadi lagi jadi kawan tu pun terkeluar oh kamu ni tarik aku kuat-kuat kamu nak tumbuk aku juga kan macam kamu tumbuk kawan dia jadi terkeluarlah benda tu kamu tarik aku kuat-kuat ni nak tumbuk aku macam hantar-tumbuk sampai mati kawan tu tiba-tiba orang dengar oh rupanya yang tumbuk tu asalnya nak cakap dua ni je last sekali orang pun cari bila cari Nabi Musa melarikan diri sementara ke negeri Madian Madian di situ dia bertemu dengan dua orang wanita kan adik-beradik Safura dengan adik dia dan dikatakan bapak mereka bernama bernama Syu'id ni pun khilaf ada kata Syu'id tu adalah Nabi Syu'id ada kata dia adalah kebetulan individu yang lain tapi kebetulan nama dia Syu'id kebetulan nama dia Syu'id duk khilaf antara ulama antara benar-benar Safura itu anak Nabi Syu'id dan satu lagi Syu'id seorang individu lain yang bukan berpangkat Nabi kebetulan nama dia Syu'id dan Syu'id betul-betul Nabi pun memang duk di negeri Madian Syu'id Nabi betul pun duk di negeri Madian kalau kawan itu bukan Nabi Syu'id pun ini adalah negeri Madian Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Masya Allah banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil daripada Ustaz Awni Muhammad ini yang pertama berkenaan dengan kaum Nabi Lut Sampai sekarang tambah menjadi-jadi semakin parah pemikirannya otaknya dimana nafsunya dimana Masya Allah Allahuakbar Semoga kita dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada kita dan keturunan kita hatta yawmul qiyamah amit amit asli amit amit guys ya gak mau hal-hal kayak gini terjadi di dalam keluarga kita dan selanjutnya adalah bagaimana kisah daripada Firaun seperti itu ya yang paling kelakar ada kelakarnya ini adalah ketika Firaun saja ya Firaun sekelas Firaun yang mengaku Tuhan itu kalah sama istrinya guys ya ya istri itu memang kodratnya dari dulu gitu tapi bujukan seorang istri itu memang membuat kita meleleh seperti itu kadang apa ya kita kayak yaudah kita mikir ini orang yang kita cinta orang yang kita sayang apapun ada sebuah lirik lagu itu gunungku daki laut pun kan ku sebrangi kan gitu jadi demi demi orang yang kita cintai dan kita sayangi seperti itu mungkin Firaun juga seperti itu masya Allah dapat banyak pelajaran daripada sa'ani Muhammad dan semoga sehat selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala mera bahaya malapetaka bencana dan bala dan senantiasa membuat kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala amin insyaallah insyaallah baik jazakumullah khair buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai ya Allah atikan lahaf ya semuanya dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhir zaman ini perbanyaklah kita mendekat kepada ulama-ulama dan juga biasakan kita mengaji selepas sholat ya guys ya jangan sampai kita itu selepas sholat langsung hp-an selepas sholat ya langsung scroll-scroll instagram nah tiktok dan lain sebagainya tapi selepas sholat kita dikir dulu selepas itu kita ngaji dulu baru setelah itu kita scroll-scroll gak apa-apa ya kan oke terima kasih di tengok video ini sampai selesai apabila ada silahkan mohon dimaafkan dan saya Bapak Min Ududri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati